selamat menikmati Tuhan yang baik, buka hati pikiran kami karena kami mau baca firman dan firman yang kami baca ini tentunya mengingatkan kami tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mencap syukur, haleluya, amin saudara di dalam keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan 25 tentang Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, jadi memang ada sebuah relationship yang bagus antara Tuhan dengan Musa, saudara sehingga sudah ada aturan-aturan main kamu jangan sentuh gunung ini sebelum Tuhan hadir dan segala macam itu jelas sekali kalau kita baca ayat demi ayat dari ayat 1 sampai dengan 25 jadi saya mau menyimpulkan saja saudara ya jadi ini di ayat yang ke 10 firman Tuhan bilang begini berfirmanlah Tuhan kepada Musa pergilah kepada bangsa itu suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok dan mereka harus mencuci pakaiannya jadi karena Tuhan mau hadir di Gunung Sinai maka mereka harus menyucikan diri kenapa begitu? karena Allah kudus kuduslah kamu sebab aku kudus pengudusan Allah itu adalah sebagai karakter Allah maka kita dikuduskan oleh kekudusan Allah itu sendiri jadi kekudusan itu artinya apa dalam bahasa Ibrani kados dalam bahasa Yunani hagios yaitu kita dipisahkan artinya diisolasi atau dengan bahasa yang lain kita berbeda dengan orang dunia begitu poinnya ya jadi ini yang menjadi bagian poin bagi kita semua di ayat 17 sampai 20 lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdiri berdiri lah mereka pada kaki gunung gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api asap yang membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat bunyi sangka kalakian lama kian keras berbicara lah Musa lalu Allah menjawabnya dalam guru lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai ke atas puncak gunung itu maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas keren apa artinya? menjadi spesial sekali Musa kalau Musa menjadi spesial di mata Tuhan maka pertanyaan buat itu orang yang dibawa Musa orang Israel yang dibawa Musa di dalam kepemimpinannya menjadi spesial tidak? spesial saya dipilih Tuhan jadi gembala spesial maka istri dan anak-anak saya spesial maka semua orang yang ada dalam lingkaran pelayanan saya menjadi spesial bahkan lebih dari itu jemaat yang datang ikut online dan ikut on-site spesial kan ada di tempat yang spesial tujuannya apa? tujuannya apa? dengarkan firman Tuhan yang spesial sehingga keluar kita dari ibadah online setelah ikuti ibadah online dan on-site apa yang terjadi? kita mendapatkan berkat-berkat yang spesial karena kita punya Tuhan yang spesial wow keren ini menjadi bagian kita harus kita pegang jangan sampai kita lupa perkatakan terus bahwa saudara spesial saya spesial firman yang kita renungkan spesial Musa orang spesialnya Tuhan dan saudara orang spesialnya Tuhan dan saya orang spesialnya Tuhan nikmati pemilihan Allah buat saudara dan saya saya yakin dan percaya kita akan kuat dalam Tuhan karena di dalam tema salvation dalam bulan ini aku adalah orang-orang yang spesial biar damai sejahtera menyerstai kita semua mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk firmanmu begitu kuat bagi kami kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mencap syukur halilu ya amin jaga kesehatanmu berpikir positif God bless you selamat menikmati